Selamat siang, kembali channel Bangkumis Berbagi menjumpai Anda di edisi hari ini selasa 9 Januari 2024 Dan hari ini Bangkumis ada di halaman Mapores Pandeglang Dimana di belakang Bangsuki terlihat beberapa sejumlah awak media hari ini Mengenakan satu silat rohmi dengan Mapores Pandeglang Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya ikuti terus bersama channel Bangkumis Berbagi Media Sorok Desa Indonesia mengabarkan Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji Menerima kedatangan sejumlah awak media yang tergabung dalam kelompok kerja wartawan atau perawan Kabupaten Pandeglang Pertemuan tersebut merupakan ajang silat rohmi dan perkenalan dengan Kapolres yang baru Agar terjalin kebersamaan dan meningkatkan sinergitas agar tercipta kondusivitas di wilayah hukum Polres Pandeglang Ada persoalan kemarin ya, kita sudah sepakat menutup persoalan itu Kita sudah di-upload Ya, sebetulnya beberapa tahun berlangang Itu selama-selama dengan suatu anak Polres yang Yang terlalu harapnya ada Ngomong aja Ngomong aja Karena pasca-pasca sopan, pasca sopan, pasca sopan, mungkin sopan-sopan-sopan-sopannya ada Sari dulu kalau masuk ke Polres, tanda putih, selain Jumbo Pem, Jumbo Pem, Jumbo Pem Yang terlalu kurangi, secara apa yang berkomanda Bila Polres punya kawan-kawan Nah itu tidak terjadi dua tahun ke belakang Sehingga hari ini kawan-kawan ke belakang, yaudah Kapolres, kalau ke Polres itu terlalu sempit banget Jadi, ya pada intinya teman-teman berharap ke depan bisa lebih membuka diri, mungkin Polres Dan apapun yang menjadi kebutuhan teman-teman Secara proporsional maupun secara emosional itu bisa dikombain Buka di sini kapanpun Kalau juga, itu kursi kalau saya lukir Saya belum pernah lukir itu Karena saya bukan teman-teman orang penduduk Penduduk yang mendatang, jadi harus eksodus ke luar Yang pertama, yang keduanya Saya sudah lihatkan, karena saya tidak pernah terbesit di Kapolres Tapi ketika sekarang saya dikasih coba sama Allah di Kapolres Saya ingin memberikan ala branding Intinya saya ingin memberikan yang terbaik di panggilan ini Dengan bantuan dari kereka sekalian Sedangkan masalahan, penutupan masyarakat dari hujung timur, barat, utara, utara, utara Kalau masyarakat pada saat ini Agenda hari ini sebenarnya Dimana beberapa hari kemarin kan sempat ya jadi pembicaraan publik juga Masalah pemberitaan Dan hari ini nampaknya ada agenda pertemuan Jadi sebetulnya dari awal saya bertugas di pandai gelang ini Saya sudah koordinasi dengan Kasap Intel Karena dimanapun saya bertugas sebagai anggota Polri Selalu berdampingan dengan rekan-rekan media Wartawan Tujuannya apa? Karena informasi yang kita dapatkan itu lebih akurat daripada rekan-rekan wartawan Saya yakin itu adalah merupakan aspirasi yang tersirat maupun tersirat dari masyarakat Makanya dari awal Saya sudah menyampaikan kepada Kasap Intel Tolong jadwakan untuk pertemuan Silaturahmi, Kongko-Kongko Baik secara resmi maupun non-resmi Kita bisa kumpul siapapun dimanapun Namun karena kemarin kebetulan ada sedikit salah paham Saya, Salaguka Kores, Pandai Gelang Sebagai pribadi saya, sebagai Oki, minta maaf Mungkin ada anggota saya yang kebetulan belum profesional Ataupun tidak memahami akan tugasnya Secara kedindasan saya minta maaf Semoga ini sebagai cambuk ke depan untuk memperbaiki pelayanan Polri Dan sebagai ajang silaturahmi kami kepolisian dengan rekan-rekan media masa Demikian Satu pertanyaan terakhir Pak Dimana tadi dalam pertemuan silaturahmi dengan wak media Ada yang mengatakan bahwa Terus dengan media Pandai Gelang ini agak sedikit kurang atau renggang Pak Kedepan bagaimana Pak untuk menghadapi media ini Pak? Seperti dikutip oleh guru saya Bahwa masa lalu biarlah berlalu Jangan kita ingat-ingat Karena diingat-ingat juga sudah berlalu Jadi yang kita pikirkan ke depan Pores maupun rumah saya terbuka 24 jam Handphone saya terbuka 24 jam SMWA maupun telepon kami terima Selama itu memang untuk keperluan Dinas pekerjaan pribadi pun saya layani Insya Allah saya akan selalu menjalin seraturahmi dengan rekan-rekan wartawan Media Selama itu kita bisa jalan seiringan Demikian Karena polisi sampai kapanpun membutuhkan rekan-rekan media Seperti tadi saya sampaikan bahwa media itu kadang-kadang memberikan informasi yang akurat Demikian Oke terima kasih Untuk agenda hari ini di Polres tadi Akhirnya Terima kasih Pak Pumis Bahwa hari ini memang kita melakukan silaturahmi Polres Pandilang Dalam rangka perkenalan Bahwa memang kapolres ini kan kapolres yang baru ya Kita sih berharap kapolres Pandilang ini Bisa bersinergi dengan kita Teman-teman di Polwan Kita bangun sinergitas bersama Untuk menjaga kondusivitas di wilayah hukum Polres Pandilang Nah setelah adanya pertemuan Poin-poin apa saja yang bisa ditangkap oleh para media pada hari ini Tadi setelah ngobrol dengan kapolres Alhamdulillah kapolres ini sangat welcome kepada kita Kita tadi ke Polres Hampir seluruh agota Polwan datang ke sana Dan beliau pun tidak risih Karena memang beliau sangat welcome Dan ingin bahwa Polres ini bersinergi dengan teman-teman wartawan Nah untuk anggota ke depan Apakah memang sudah direncanakan Padahal punya rencana dengan acara dengan Polres sendiri Insya Allah Pak Polres Tadi langsung berbicara bahwa Beliau pun ingin Berkeliling ke Pandilang Tapi mengamati bahwa Seperti apa sih wilayah Pandilang ini Dan dia juga akan mengajak kita teman-teman wartawan Rencana-nanya Beliau pun akan bersuat ke sekretariat kita di Korwani Terima kasih Dari Bilik Siar Studio Channel Bangkumis Berbagi Neo TV Akan selalu hadir untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa Yang terjadi di Pandilang Banten Dan sekitarnya Jangan lupa atas